Sekarang bisa dikatakan tulang punggung keluarga juga ya, selain buat mengapkahin anak, terus ibu orang tua berobat, ibunya sakit ya, udah berapa lama? Ibu udah lama sakit. Berapa tahun? Kalau itu rumah yang di atas itu tuh, kayak ada suara anak-anak juga itu, rumah siapa? Saya doakan semoga kedepannya mendapatkan jodoh pasangan yang sakit nama wadawarohmanu. Rumah tersendiri di atas perbukitan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan Ini Rahmat Channel. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan cuci Ramadan. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Oke teman-teman, di konten hari ini, Alhamdulillah seperti biasa saya masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan amanah dari Tuan Said Pulau Finang, Malaysia buat orang-orang yang memerlukan. Nah, kebetulan saya dapat informasi di daerah sini ada ibu tunggal atau janda desa yang memiliki satu anak yang hidup penuh dengan kesederhanaan. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada Tuan Said dari Pulau Finang, Malaysia yang telah bantuin orang-orang yang memerlukan. Semoga kebaikannya mendapatkan balasannya dari Allah SWT yang berlifat-lifat ganda. Amin ya roba alamin. Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Wah, di daerah sini teman-teman suasana alamnya itu luar biasa. Sangat menakjubkan. Indah sejauh mata memandang. Terus tanah pesawahannya pun subur. Air pun melimpah curcor yang mengalir dari mata air pegunungan. Nah itu rumah-rumah warga, rumah-rumah penduduk. Di bawah lereng-lereng perbukitan. Wah, di daerah sini mah perbukitan teman-teman tuh. Jalannya pun naik ke atas. Tadi saya sudah ke tempatnya Tehli ya. Katanya lagi bantuin saudaranya. Metik jagung katanya. Tadi ada anaknya aja lagi nangis di sana. Lumayan capek nih. Tapi kita asik juga sambil gak berburit. Wah. Iya itu ada teman-teman eh. Assalamualaikum. Wah iya lagi mutik jagung gue. Assalamualaikum Tehli ya. Assalamualaikum. Aduh ini lagi ngapain? Lagi mutik jagung pak. Oh iya kok itu jagungnya garing gak? Iya mau dipotekin. Dipasang dulu ya. Awas kepikut lampunya ya. Taruh dulu jagungnya. Udah dapat banyak? Alhamdulillah pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Gimana kabar? Ma, abah, dan keluarga. Alhamdulillah pak baik. Pada sehat semuanya? Sehat sehat. Alhamdulillah. Tadi saya ke rumah. Kata siapa tuh? Ada emak ya? Kayaknya emak lagi sakit gitu ya? Iya lagi. Sakit apa itu? Sakitnya udah komplikasi gitu pak. Udah segala ada gitu penyakitnya. Iya nanyain teh lia kemana? Lagi bantuin mau mocel jagung katanya. Mocel tapi ini lagi metik? Iya sampan abis dipetik langsung di pocel gitu. Pocel gitu. Iya. Tadi ada anaknya lagi merengek juga gitu. Iya diajak kesini takut ini ya banyak nyamuk ya? Iya takut banyak nyamuk. Saya mau nanya dulu nih. Nama lengkapnya siapa? Lia. Lia apa? Udah lia. Nggak ada kepanjangannya. Lia nolas nem. Tidak ada kepanjangan ya. Teh lia umurnya berapa tahun? 27 sekarang 27. Begitu? Masa? Iya. Tapi ini kelihatan kayak masih 13 gitu. Cantah ya teh lia ya? Iya. Ini karena mungkin kelihatan masih muda karena pandai merawat diri gitu. Terus aura mukanya itu, aura wajahnya itu bersih. Sering dibasuh dengan air wudu kayaknya nih. Terus teh lia itu statusnya sekarang apa? Single mom gitu tak. Kalau di kampung panggilannya apa? Janda. Janda punya anak? Satu. Anaknya laki-laki perempuan? Perempuan. Umur berapa tahun? Umurnya 4 tahun. Udah sekolah belum? Belum. Begitu. Selamat menikmati. Saya heran. Saya bingung. Mohon maaf sebelumnya ya. Teh lia ini kan jujur. Saya ngomong apa adanya di depan ya. Cantik, ramah, somayah gitu. Kenapa tuh bisa pisah gitu? Bisa menjanda gitu? Ya namanya juga kan rumah tangga ya Pak ya. Kadang kita pengennya sekali seumur hidup gitu. Pengennya langgeng. Tapi kalau udah ya gak takdir. Kalau udah gak jodoh ya mau gimana lagi gitu ya Pak. Betul. Mau dikemenain lagi gitu. Kalau udah gak jodoh mah gitu kan. Pengennya sih sekali seumur hidup gitu. Pengen langgeng. Pengen selama-lamanya gitu. Cuma kalau gak lagi itu kalau gak jodoh mah mau gimana lagi gitu. Terus sekarang pisah gitu. Dari mantan gitu. Udah berapa lama gitu? Udah mau hampir setahun Pak. Udah lama juga ya? Iya. Jangan-jangan mungkin liatnya sudah ada penggantinya gitu. Ya kalau masalah pengganti mah apa yang gak ada. Saya mah gitu kan. Jangan bohong nih. Bulan puasa ini. Enggak. Enggak bohong Pak. Saya mah pengen fokus dulu buat anak gitu kan. Begitu. Jadi belum ada itu penggantinya. Belum. Fokus pengen. Besarin. Pengen bagiin anak dulu gitu. Pengen fokusnya gitu. Nah sekarang kan kehidup sendirian. Kalau menurut saya kan apalagi di kampung. Perekonomian susah gitu. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Suka dari mana gitu. Atau liat suka ini kerja atau bagaimana gitu. Kemarin sih sempat kerja gitu kan Pak. Setelah pisah kerja. Setelah pisah kerja. Sempat kerja. Cuman gara-gara itu bosnya. Katanya lagi sepi omsetnya gitu kan. Terus saya dipulangin. Cuman takutnya gak kegaji gitu ya Pak. Jadi saya dipulangin. Nah sekarang. Sekarang ini saya bantuin. Ya uwa gitu kan. Tetangga gitu. Bantuin metik jagung kadang gitu. Kemba itu sempat kerja. Berapa lama? Kemarin sempat kerja. Berapa tiga bulan kalau gak salah. Begitu. Pas lagi enak-enaknya kerja. Betah di sana. Masih betah. Masih pengen kerja gitu. Cuman karena bosnya jadi omsetnya lagi menurun. Lagi menurun. Iya takutnya gak kegaji katanya gitu. Gak bisa bayar pegawai jadi. Jadi saya diberhentiin gitu. Daerah mana itu? Daerah Bekasi. Begitu. Padahal masih pengen bekerja ya. Terus sekarang nganggur terus dong. Sekarang nganggur. Ada penghasilan di kampung? Kadang bantuin metik jagung ini Pak. Oh gitu? Iya. Apa aja gitu yang penting. Apa aja yang penting. Buat jajan anak gitu kan. Kalau ini jagung? Kebun jagung ini punya siapa? Punya uak. Saudara? Iya saudara. Terus bantuin petik jagung gitu. Dikasih itu gitu? Ya Alhamdulillah ada lah. Gede? Besar? Ya lumayan sih buat jajan gitu Pak. Jajan siapa? Buat jajan anak. Kalau jajan teh ria? Kalau saya enggak perlu. Yang penting anak dulu gitu kan. Iya yang penting bisa bahagiain anak. Yang namanya anak kan tidak tahu orang tuanya lagi megang uang atau enggak. Lihat orang jualan merengek minta jajan nangis. Harus dikasih gitu kan ya. Jadi apa aja gitu ya. Selama menghasilkan uang apa aja gitu Pak. Gitu ya teh ria ya. Kita lihat kalau itu. Rumah yang di atas itu tuh. Kayak ada suara anak-anak juga itu. Rumah siapa? Punya uak rumah. Saudara juga punya uak. Kalau punya aliyama itu kan yang di bawah ya? Di bawah. Tadi saya kesana gitu. Jadi uak yang punya tanah disini. Iya uak yang punya tanah disini. Udah berapa hari liat bantu-bantu disini? Mocel jagung. Ini udah seminggu lah. Udah semingguan lebih. Begitu. Kenapa sih ini kayak hulang-hulang gitu? Mikirin apa ini? Gak mikirin apa-apa. Capek gitu. Tapi walaupun lagi ini semper awut. Teh lia ini selalu tersenyum ya. Terus saya pengen ngelihat kesana tuh. Ke atas. Gak apa-apa gitu. Gak apa-apa. Gak dimarahin. Enggak. Yuk kayaknya di atas banget gitu ya. Indah dari atas indah ke bawah ya? Indah. Seindah apa. Seindah apa ya. Yaudah itu jagungnya di bawah ya? Iya lah. Jadi ngegangguin teh lia ya? Enggak pak. Beneran? Enggak. Nanjak kesana? Nanjak kesini. Oh iya lah. Enggak capek ya teh lia? Capek sama capek sih pak. Butuh? Tapi iya. Sampai enak juga. Sambil olahraga pak. Kita ngabur-burit di lereng perbukitan di rumah terpencil. Bareng janda cantik ini eh. Tambah semangat walaupun lagi tengah hari ini. Teh lia kalau ini teh jagung teh. Dipotongin begini gitu. Iya. Ujungnya gitu. Biar apa? Biar kering. Oh kalau ini udah kering diambil gitu. Ini udah kering diambil. Oh jadi sama dengan sambil dijemur juga gitu ya. Keatasnya kok ini pada sumpung gitu. Pada buntung gitu ya. Udah di ini. Hah? Udah di... Apa? Dipetikin. Oh iya teman-teman nih. Rumah tersendiri di atas perbukitan. Yang lumayan agak jauh dari tetangga ya teh lia ya. Iya agak jauh. Cocok banget disini kalau bulan sawal mah. Wah ini siapa ini eh. Cantik dadah dulu cantik. Dadah. Habis mandi ya. Puasa kak. Wah teh lia. Ada ini juga ya. Iya. MCK ya. MCK. Terus ini ada jemuran ini ya jagungnya ya. Iya. Nah teman-teman. Pionya tuh di kebawah ya langsung. Pemandangan. Sejauh mata memandang. Indah sekali. Telia. Kalau rumah Telia yang itu ya. Iya. Tuh. Di sana tuh teman-teman ya. Yang ada pohon paling tinggi. Ini apa teh lia? Ini apa? Itu kacang. Wah kacang apa ini? Kacang Banten. Kacang Banten katanya. Tapi orang sini mah bangunnya kacang Banten ya. Kacang tanah ini enak ya. Enak. Itu kan dikupas punya orang juga. Saya juga suka itu. Ini punya siapa? Punya yang itu orangnya. Bosnya orang meniis. Cuma disiniin dikupasin. Nanti diantar lagi ke sana. Oh disana kan ada pabrik-pabrik gitu ya. Jadi nyuruh warga di sini ya. Lumayan ya. Oh ini jagungnya. Ini jagungnya. Ini yang tadi. Telia pecel yang ini. Oh iya. Oh iya. Oh iya itu lagi mucal juga ya. Bu. Mucal jagung. Oh iya. Yang ini dikupas. Dijemur gitu. Ini jemur. Ini jemur. Tentu bu. Ini ngga pemandangan ya. Tapi luar biasa. semangatnya ini teh Lia ya sekarang mau mocol apa mau metik lagi mau metik lagi Oh gitu ya Yaudah yuk tapi saya masih betah disini eh lihat keindahan alam ini kalau ini siapa ini ini saudara saudara juga ini Kang damang ini mas saudaranya teh itu ya siapa teh lia yang itu ya ini lia itu dia ya oh iya itu bisa neng obrolan neng Iya hai 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 telia kalau itu disana gunung apa itu gunung apa ya Gunung Putri Gunung Putri kayak teh lia ya Wah ada tanaman ini apa walusium cabe uh komplit disini jahe ya jahe ada kalau di kampung mah apa-apa sayuran banyak ya banyak ini pohon apa ini cengkeh yang mana lagi yang mau dipetik Hai ah yang tadi yang ini aja bawah Oh ini sudah ya yang sebelah sana udah ini udah udah tinggal yang itu yang di bawah ya di bawah yang ini sudah ini udah itu yang itu udah yuk ini aja nih disini Oh gitu ya jadi ngupasin sini ya Iya kalau tadi kenapa sama itunya sangkangnya bahwa ini belum belum bawa ininya udah dah iya gitu bagus-bagus ya jauhnya ya kalau ini kalau udah dipocel nanti buat apa pakan ya iya dijual buat itu gitu udah udah 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 perjuangan yang luar biasa teman-teman teh lia ini walau untung tidak seberapa tapi semangatnya demi membesarkan buah hatinya ya mana kalau menurut saya udah panas sekarang lagi musim bulan puasa terus jalannya tuh naik kesan kalau yang ini hijau gini masih hijau belum bisa dipetik belum di buat apa dimakan bisa enggak ini ini yang hijaunya bisa yang masih muda bisa dimakan gini masih muda bisa di itu bisa manis nggak kalau ini bukan jagung manis Oh ini mah jagung biasa jagung biasa khusus buat pakan Iya tapi kalau dibakar enak itu biasa gitu kalau jagung manis yang kayak gimana kalau yang jagung manis di sini enggak ini enggak nanam jagung manis gitu jadi khusus buat itu ya kan ada yang jagung manis buat dimakan kalau ini mah nantinya gini dikeringin gitu buat keringin tuh gitu kira ini jagung enggak manis yang manis ya kayak teh lia manis gitu bukan terus kemana lagi di atas Oh gitu Ayo soalnya yang di sini mah belum pada kering Oh gitu Iya iya udah yuk anginnya semilir eh aku coba lihat itu kayak masih muda ya tapi enggak tapi udah udah enggak udah gitu udah udah ini udah kering udah kering ya jangka jagungnya jagung kecil gitu jadi kecil juga dah tua 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 keladi gitu semakin tua semakin semakin naon semakin ya mah kayaknya orangnya diam ya pemalu ya Iya malu-malu kucing itu juga kecil ya jadi kalau dikupas di sini mah langsung dia bawa ke atasnya enggak bala gitu ya tinggal mocel ya kalau ini dipocel itu dipocel dulu apa dijemur dulu ini sambil dijemur sambil dipocel gitu Nah ini udah pada ini ya Pak capek istirahat dulu capek iya udah penuh itu belum soalnya masih pada basah gitu belum kering semua Oh ini yang ini masih pada hijau iya Oh kalau yang itu mah sudah dipetikin udah ya ya udah rehat dulu lemes ya iya 4 bulan puasa ini lemes iya tapi saya salut tehliya ini tidak mengenal lelah gitu apa terus tidak mengenal gengsi enggak gengsi kan Enggak kalau ini pekerjaan aktivitas sehari-hari ya iya aktivitas orang desa gitu orang di kampung gitu ya suka ke sawah gitu tandur kalau tandur enggak kenapa enggak punya sawah enggak punya sawah enggak ya Allah terus nanti untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari belasnya dari mana beli gitu uangnya kan dari ngandulin ini serabutan gitu ngandulin ini terus telia pengen ini kerja lagi gitu kalau nanti pengen yang kerja lagi habis lebaran mau kerja lagi berangkat lagi ya udah ada lawan kerjanya belum udah ada ada kerja dirumahan gitu ya di perumahan ya Allah saya doakan semoga diberi kemudahan kelancaran dalam pekerjaannya ya karena sekarang bisa dikatakan tulang punggung keluarga juga ya selain buat mengapkahin anak terus buat ibu orang tua berobat ya ibunya udah sakit ya udah berapa lama ibu udah lama sakit berapa tahun lupa lagi sih berapa tahunnya cuman udah lama sakitnya apa gitu sakitnya itu udah komplikasi gitu Pak komplikasinya apa aja gitu jantung terus eh apa batu ginjalnya ada darah tinggi juga segula gulanya tinggi jadi susah kalau mau sembuhinnya kata dokternya gitu Iya iya udah diberobat kemana-mana gitu udah menurut itu kan mau kontrol lagi sama karena uangnya enggak ada kan ya Pak jadinya enggak kontrol lagi gitu kalau ada dikontrol kalau enggak kalau enggak ya apalagi mahal gitu ya kan sekalinya itu mahal kan kalau BPJS mah BPJSnya ini belum benar gitu belum ada jadinya harus ini kalau dari sini ke mana periksa nya kekuningan karena jauh sekali ya jauh pelosok banget ini semoga ibunya teh Lia diangkat penyakitnya disembuhkan biar sehat ya doain juga sama Lia ya hai 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 telia kan masih muda usia pun baru 27 terus pasti ini banyak yang ngantri gitu banyak yang ngejarlah ke Lia gitu kan orangnya baik ramah lemah lembut yang saya perhatiin kayaknya jarang ini ya jarang ngeluyuh gitu ya saya jarang ya soalnya saya sering kesini jarang ketemu gitu jarang jarang keluar soalnya di dalam bro wah ini hebat wanita Ida aman ini mudah Nah mungkin kedepannya pengen berumah tangga lagi gitu pengen kalau berumah tangga pengen pasti pengen iya cuman untuk sekarang mah belum kepikiran gitu pengennya fokus dulu ngebahagiain dengan anak sama orangtua gitu Pak begitu ya tapi seandainya gitu kalau jodoh kan kita tidak tahu yang namanya jodoh bagjah fatih celaka kan kita tidak tahu hanya yang diatas Allah subhanahu yang tahu ya seperti sekarang kan eh pisah cerai kan kita tidak tahu tidak direncanakan kan Nah mungkin besok atau lusa gitu ada yang datang ke rumah gitu yang baik yang soleh terus beliau serius pingin meminang teh Lia gitu ya gimana tuh ya kalau itu ya kalau sudah jodoh kalau sudah jodoh mah enggak apa kita tanya tapi kelihatannya kayak udah ngebut juga ini pengen ada yang halal ini nah jadi yang kasih andainya ada gitu-gitu kalau ada ya pengen gitu kan Pak pengen apa rumah tangga Iya kalau ada jodohnya kalau ada yang serius bisa datang Iya kemana rumah gitu bilang ke orangtua ya karena masih ada rumahnya masih numpang di orangtua Iya gitu numpang orangtua Iya yang teh Lia dambah-dambahkan kriterianya dari seorang laki-laki gitu seorang pujaan hatinya nanti calon suaminya yang seperti gimana saya emang enggak ingin gemeng-gemeng lagi Pak man yang apa yang bertanggung jawab aja udah gitu soleh baik bertanggung jawab ya sayang sama anak keluarga karena sekarang bukan sendiri lagi ya bawa anak ya saya doakan semoga yang kedepannya eh mendapatkan jodoh pasangan yang Sakinamowadawarohman ini Hai multiply here saya ikut prihatin saya pun tahu dari tetangga bahwa orang tuanya sakit terus teh lia sampai serbet ke dia demi kebutuhan sehari-hari yang sabar semua ini ujian kalau ini suka salatnya gimana, rajin tidak ditinggal kalau lagi tidak halangan berbanyak jikir salat yang lima waktu jangan tinggal berdoa, minta sama Allah biar dipermudah kalau teh lia punya rezeki, dapat rezeki sebesar apapun, sekecil apapun harus bisa menyisikan sebagian hartanya buat orang-orang yang memerlukan karena itu bisa untuk membersihkan badan kita gitu ya insya Allah terus tidak usah takut miskin tidak usah takut sengsara dengan berbagi rejkinya makin melimpah nanti ya ini ada rezeki untuk meringankan beban teh lia emak terus ada juga buat anaknya ya alhamdulillah ini ada rezeki dari Tuhan Said Pulau Vinang Malaysia mudah-mudahan bermanfaat amin hati nuhun pak iya terima kasih sami-sami nanti Tuhan Said di Pulau Vinang yang selalu bantuin orang-orang yang memerlukan doakan ya amin semoga sehat panjang umurnya dilimpar wakan rezekinya amin mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf saya ganggu waktunya teh lia lagi beraktifitas saya mohon maaf ya jadi saya mau pamit nih itu micnya mau saya ambil saya pamit ya assalamualaikum alhamdulillah teman-teman penyampaian uang amanah dari Tuhan Said Pulau Vinang Malaysia buat teh lia janda desa yang tinggal di pelosok pedesaan Jawa Barat sudah saya sampaikan dengan penuh amanah saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat Tuhan Said dari Pulau Penang Malaysia yang selalu bantuin orang-orang yang memerlukan semoga kebaikannya mendapatkan balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya roba alamin bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hari teman-teman semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika konten ini bermanfaat silahkan di like subscribe dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya kiranya sampai disini dulu sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menarik berikutnya 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 selamat menarik berikutnya